Mengapa raka, sukmah, dan nyawa manusia butuh sholat? Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benarkah sholat itu merupakan kebutuhan bagi setiap manusia? Bukan hanya khusus bagi orang Islam saja Kalau memang benar, tolong tunjukkan kepada kami Dalil-dalilnya baik dari dalil nakli dan sekaligus dalil akli Atas jawabannya disampaikan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'ad Saudaraku kaum muslimin wal muslimat Rahimakumullah Ketahuilah bahwa Memang benar Benar bahwa setiap manusia itu butuh menyembah kepada sang maha pencipta Butuh sholat Itu setiap manusia Tidak hanya khusus bagi orang Islam saja Ada pun Yang non muslim Maka tatkala dia ingin mengerjakan sholat Saratnya Dia harus mengikrarkan dua kalimat syahadat Karena dua kalimat syahadat adalah sebagai kunci Oleh sebab itulah Setiap yang non muslim Itu selalu diwajibkan Ditunggu-tunggu untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat Setelah dia mengikrarkan mengucapkan dua kalimat syahadat Maka dia sudah sah sholat Bahkan wajib Dia sudah sah untuk zakat Dia sudah sah untuk puasa Dan yang lain-lain Karena kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat Maka sholatnya tertolak tidak sah Puasanya tertolak tidak sah Zakatnya, sotakohnya tertolak tidak sah Semua amal ibadahnya tertolak tidak sah Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu, mengapa manusia yang butuh sholat Menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terdiri dari tiga komponen pokok Yaitu raga, sukmah, dan nyawa Tidak hanya raga saja Tidak hanya sukmahnya saja Dan juga tidak hanya nyawanya saja Jawabannya adalah begini Ada istilah siraman rohani Istilah siraman rohani Karena memang manusia itu butuh siraman rohani Rohnya butuh disiram Bukan hanya siraman raga atau jasmani saja Bukan hanya butuh siraman jasmani atau ragawi saja Karena manusia tertopang dari tiga komponen pokok Yang pertama raga atau jasmani Jasmanun Jismun atau jasadun atau badanun Kemudian yang menggerakkan raga Jasmani itu disebut Sukma Sukma atau jiwa Dalam bahasa Arabnya disebut nafsun Nafsun itu tidak boleh konotasinya negatif terus loh ya Karena nafsun adalah motor penggerak ragawi Motor penggerak jasmani Ada annafsu al ammarotubissu Ini nafsu paling jelek Jadi nafsu itu ada tujuh tingkatan Yang menafsui pertama namanya Annafsu al ammarotubissu Kemudian yang kedua Annafsu al lawamah Yang ketiga Annafsu al mulhamah Yang keempat Annafsu al mutmainnah Yang kelima Annafsu al radiyah Yang keenam Annafsu al marudiyah Dan yang ketujuh Annafsu al kamilah Semua nafsu ini Penggerak ini Butuh sembahyang Butuh sholat menyembah kepada Allah SWT Kemudian ada ragawi Ada jasmani Kemudian ada rohani Rohani disebut Roh Nyawa Nyawa adalah sebagai Penyebab kehidupan Kalau seandainya manusia itu Sudah punya jasad Punya jasmani Punya jiwa Atau Sukma Disebut nafsun Tanpa adanya roh Maka tidak akan bisa hidup Oleh sebab itulah Roh Roh dalam bahasa Arab Bahasa Indonesia Nyawa Roh ini adalah sebagai Faktor Penyebab kehidupan Raga Sukma Nyawa Jasadun Jasadun Atau jismun Jasmani Kemudian Nafsun Dan rohun Lah siraman rohani ini Sangat dibutuhkan Mengapa? Karena jasmani Kalau seandainya Tidak disirami Contohnya misalnya Jasmani Luar kita Raga luar kita Kulit kita Kalau tidak disirami Dengan air Tidak mandi Seminggu saja Maka akan protes Gatal-gatal Protes gatal-gatal Tidak enak Kemudian jasmani Yang didalamnya Ada usus Ada lambung Ada Sistem pencernaan makanan Kalau seandainya Tidak disirami Dengan air Atau makanan Seminggu saja Maka akan protes Akan keroncongan Dan sakit perut Dan seterusnya Protes seketika Tetapi aneh Roh Roh manusia Rohun itu Mufrod Tunggal Kalau jamaknya Arwah Begitu ya Arwah itu banyak Banyak ruh itu disebut Arwah Larwah ini Kalau tidak disirami Tidak ada siraman Rohani Tidak pernah protes Di dunia Tetapi Kalau sudah terlanjur Masuk ke dalam Alam Barzakh Dia baru protes Sudah terlanjur Masuk ke kuburan Dia protes Protes Ingin kembali Ingin kembali ke dunia Karena dia Kekeringan Dia tidak punya Bekal Dia kehausan Oleh sebab itulah Roh itu Rohani Kalau tidak disirami Di dunia Dengan siraman rohani Maka dia akan menjadi Kaku dan kasar Rohani manusia Tanpa ada siraman Rohani Maka akan menjadi Kaku dan Kasar Oleh sebab itulah Orang yang Jauh dari agama Jauh dari siraman Rohani Biasanya Hatinya Kaku dan kasar Dia Kalau dinasihati Tidak mau Mengapa? Karena memang Hatinya Rohaninya Sudah kaku dan kasar Peringainya Juga kasar Dan kaku Oleh sebab itulah Manusia Yang semakin Lembut hatinya Karena Rohaninya Sudah sering Disirami Oleh sebab itu Sekali lagi Yang butuh Sholat Menghadap Kepada Allah S.W.T. Setiap saat Adalah Raga Sukma Dan nyawa Setiap Dasat kita Setiap Ruas-ruas Tubuh kita Setiap Persendian kita Setiap Apa yang ada Dalam tubuh kita Ini Butuh Yang namanya Penyembahan Kepada Sang Maha Pencipta Butuh Mengapa? Karena manusia Diciptakan Dari Sang Maha Pencipta Kemudian Hidup di dunia Lah kok lupa Lupa Ini seharusnya Kan dia butuh Kepada Sang Maha Pencipta Yang menciptakan dia Agar selalu dekat Senantiasa dekat Sehingga manusia itu Memiliki jiwa-jiwa Yang bersih Raganya Setiap saat Dipakai untuk rukuk Dipakai untuk sujud Di dalam raga Ada namanya Nafsun Atau jiwa Atau sukma Sukmanya juga rukuk Dan sujud Di dalamnya lagi Ada namanya nyawa Nyawanya juga rukuk Dan sujud Oleh sebab itulah Ketika-tikanya ini Butuh Solat Menyembah Kepada Sang Maha Pencipta Yaitu Allah SWT Sekali lagi Kalau ruh Tidak ada siraman Ruhani Ruh tidak pernah Dikasih makan Kemudian Sukmanya juga Tidak pernah Dikasih makan Maka dia Dolim Oleh sebab itulah Berikanlah makan Ruhani Sampai jumpa Dikasih makan